Cara mengatasi keriting daun pada tanaman cabai yang sudah parah seperti ini, segera lakukan penyemprotan dan setelah 10 hari hasilnya akan seperti ini. Dan setelah kurang lebih 1 bulan, sudah mulai berbunga dan pucuk-pucuknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ketemu lagi dengan saya, Okan Y93. Di video kali ini, saya akan membahas cara mengatasi keriting daun pada tanaman cabai, teman-teman. Nah, karena dulu tanaman cabai saya ada yang terkena hama dan menyebabkan keriting pada pucuk-pucuknya atau keriting pada daunnya ini. Nah, contohnya seperti ini, teman-teman. Kalau kondisinya sudah lumayan parah seperti ini, apakah ini bisa diobatin? Tentunya bisa, tapi dengan proses yang lumayan lama, teman-teman. Bisa teman-teman lihat daunnya keriting, pucuknya mengkerut dan menghitam ke bagian batangnya juga. Dan kalau kita membiarkan tanpa mengasih obat apapun, biasanya pucuk-pucuknya rontok, daun bagian atasnya rontok, dan kalau semisal sudah berbunga pun, bunganya akan rontok, teman-teman. Oh iya, penyebab cabai saya keriting sampai parah seperti ini. Kemungkinan besar disebabkan karena hama trip atau tungau. Lalu, apa sih obat untuk mengendalikan hama trip atau tungau ini? Nah, di sini saya menggunakan yang pertama obat insek tisida Pegasus. Terus, selain insek tisida Pegasus, yang kedua saya menggunakan obat sidametrin seperti ini, teman-teman. Dan untuk penggunaan kedua obat ini, dengan cara bergantian, penyemprotan pertama dan kedua saya menggunakan obat Pegasus. Dan penyemprotan selanjutnya saya menggunakan obat sidametrin, teman-teman. Jadi, menggunakan obat Pegasus ini hanya 2 kali penyemprotan saja. Dan penyemprotan selanjutnya saya menggunakan sidametrin ini, teman-teman. Menggunakan kedua obat ini dengan cara bergantian, bukan dengan cara dicampur. Lalu, untuk cara penggunaan dan dosis Pegasus ini kurang lebih sekitar setengah mili atau satu mili untuk per liter airnya, teman-teman. Nah, karena botol yang saya gunakan tidak ada satu liter air, jadi saya hanya perkiraan saja, teman-teman. Atau, sebelum menggunakan obat Pegasus ini, teman-teman bisa baca terlebih dahulu dengan cara dibuka seperti ini. Di sini tertulis cara penggunaan dan dosis yang dianjurkan sesuai hama dan sesuai jenis tanamannya. Jadi, saran saya kalau menggunakan obat Pegasus ini, baca terlebih dahulu yang tertulis di kemasannya seperti ini, teman-teman. Nah, sekarang kita lanjut. Setelah mencampurkan obat Pegasus dengan air, langkah selanjutnya harus melarutkan terlebih dahulu dengan cara dikocok seperti ini. Karena obat Pegasus ini lumayan kental, jadi tidak mudah larut, ya, teman-teman. Lalu, langkah selanjutnya, setelah dirasa sudah larut seperti ini, kita langsung mengaplikasikan ke tanaman cabai yang terkena hama trip atau hama tongau ini, teman-teman. Langsung saja kita semprotkan seperti ini. Harus sampai basah semuanya, daun-daun apalagi pucuk-pucuknya itu benar-benar harus kena. Dan kalau bisa, karena ini penyemprotan pertama, itu harus benar-benar sampai basah dan merata, ya, teman-teman. Oh, iya, nanti setelah penyemprotan pertama, usahakan melakukan penyemprotan kembali setelah 4 hari atau 5 hari dari penyemprotan pertama ini. Nah, setelah 4 hari, jadinya seperti ini, teman-teman. Sudah ada sedikit perubahan, mungkin nanti sore saya akan semprot kembali dengan obat Pegasus, karena sekarang cuacanya lagi panas, ya, teman-teman. Nah, setelah 10 hari dan sudah melakukan penyemprotan sebanyak 2 kali dengan menggunakan obat Pegasus, jadinya seperti ini, teman-teman. Nah, karena ini sudah 10 hari dan sudah 2 kali melakukan penyemprotan dengan menggunakan Pegasus, mungkin nanti sore saya akan melakukan penyemprotan kembali dengan menggunakan obat Sidametrin. Dan setelah 21 hari, keadanya seperti ini. Bisa teman-teman lihat, untuk perbedaannya itu atau perubahannya itu sangat signifikan, bahkan sekarang sudah mulai tumbuh bunga, namun sebagian daunnya masih terlihat keriting karena daun-daun yang tadinya sudah keriting itu tidak akan sembuh total, teman-teman. Namun, yang kita harapkan di sini, setelah melakukan penyemprotan dengan obat Pegasus atau Sidametrin, harapan kita daun baru atau tunas baru atau pucuk baru yang tumbuh itu tidak akan terkena keriting lagi. Tapi untuk daun-daun yang lama ini, dengan seiring berjalannya waktu, nanti daun-daun yang lama akan menua dan menguning dan rontok dengan sendirinya, dan digantikan sama daun-daun baru yang sudah sehat tanpa hama trip dan hama tungau. Oh iya, sekarang saya mau melakukan penyemprotan kembali untuk yang keempat kalinya dengan menggunakan Sidametrin, teman-teman. Jadi, dari awal penyemprotan, saya sudah melakukan penyemprotan itu sebanyak 4 kali, yang pertama dan yang kedua menggunakan Pegasus, yang ketiga dan keempat menggunakan Sidametrin. Untuk dosis Sidametrin ini cukup 1 ml untuk 1 liter air, teman-teman. Lalu, kenapa saya menggunakan kedua obat ini dengan cara bergantian tidak hanya memakai obat satu saja? Alasannya adalah karena Pegasus ini harganya lumayan mahal, teman-teman. Harganya itu sekitar Rp90.000 sampai Rp120.000 untuk per botol kecilnya ini. Dan untuk Sidametrin ini harganya sangat terjangkau, sekitar Rp15.000 sampai Rp20.000 saja, teman-teman. Oh iya, kalau mau menggunakan obat Pegasus ini, Sidametrin atau Pegasus, usahakan melakukan penyemprotannya itu pada saat pagi-pagi sekitar jam 8 atau jam 9 pagi, atau sore-sore sekitar jam 4 sore atau jam 5an. Dan ini setelah 1 bulanan lebih atau 1 bulan 2 minggu, hasilnya seperti ini, teman-teman. Alhamdulillah sudah ada buahnya juga, meskipun baru sedikit dan sudah berbunga lagi, teman-teman. Ini bagian bawahnya seperti ini. Untuk tunas-tunas atau cabang yang tidak produktif seperti ini, mendingan kita potong saja atau mendingan kita buang saja, teman-teman. Dan ini bagian atasnya seperti ini. Dan ini bunganya sudah mulai banyak, meskipun cabai ini belum sembuh total atau belum sembuh 100%, tapi setidaknya sudah ada bunganya lagi dan pucuk-pucuknya itu terlihat tumbuh dengan normal, teman-teman. Dan ini sesuai yang saya bilang dari awal, bisa disembuhkan tapi dengan waktu yang lumayan panjang. Contohnya seperti ini. Dan ini selama satu bulan setengah sudah melakukan penyemprotan sebanyak lima kali. Dua kali pertama, itu dengan Pegasus, dan tiga kali selanjutnya menggunakan Sidametrin. Oh iya, disini juga saya akan berbagi, kalau misalkan keritingnya gara-gara semut seperti ini. Bisa teman-teman lihat, daun cabai ini keriting gara-gara semut, teman-teman. Bukan gara-gara tungau atau gara-gara hamatrib. Padahal cabai ini tadinya sehat dan bagian bawahnya itu berbuah lebat, tapi bagian atasnya itu keriting daun gara-gara semut seperti ini. Nah, cara mengatasinya, itu cukup memakai obat Sidametrin, teman-teman. Dan ini setelah 10 hari penyemprotan menggunakan Sidametrin. Dan hasilnya seperti ini. Nah, setelah satu bulanan lebih, cabai ini bisa berbuah lagi, teman-teman. Jadi, keriting daun pada tanaman cabai gara-gara semut, atau gara-gara hamat semut, itu cara membasminya atau cara mengobatinya jauh lebih mudah daripada mengobati keriting daun pada tanaman cabai gara-gara hamatrib atau hamatungau. Padahal cabai yang keriting gara-gara semut ini hanya melakukan penyemprotan sebanyak 2 kali. Tapi bisa dipastikan 90% sembuh dan sudah mampu berbuah lagi, teman-teman. Jadi, seperti itu ya, teman-teman. Cara saya mengatasi keriting daun yang terkena hamatrib, hamatungau, dan hamat semut. Oh iya, disini saya hanya berbagi pengalaman pribadi saja, bukan bermaksud mengajari teman-teman semua atau menggerui teman-teman semua. Mungkin cukup sekian video kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Bagi teman-teman yang sudah subscribe, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Semoga teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan dikasih kelancaran di semua aktivitasnya. Amin, amin, ya robbal alamin. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.